Konfai Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali Gunung ini terletak di Kecamata Rendang, Kabupaten Karangasa Gunung yang tertinggi di Bali ini Diakini sebagai tempat bersemayamnya Batara Mahadewa Adanya gunung tertinggi ini dan disertai tempat bersemayangan Yaitu Pura Besakih membuat gunung ini begitu disucikan Untuk itulah siapapun yang mengunjungi atau mendaki gunung agung ini Tidak boleh sembarangan Namun dibalik keindahannya Gunung Agung ini tentu menyimpan legenda Kisah yang menarik untuk ditelusuri Nah kali ini info Dewata akan mengulas Legenda asal-usul Gunung Agung Namun sebelum lanjut Yuk subscribe dulu semuanya Untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya Berikut ini Legenda asal-usul Gunung Agung Dalam lontar Raja Purana Sasana Candi Sapralyabwana disebutkan Dewa Pasupati Mencabut puncak gunung Mahameru di India Kemudian menaruhnya di Pulau Jawa dan menjadi Gunung Semeru Saat itu Bali Dewipa atau Jagat Bali masih tidak stabil Bagikan perahu tanpa kemudi Mengambang di tengah lautan yang luas Oleng ke sana kemari Pada saat itu di Bali Dewipa hanya terdapat Gunung Lempuyang di bagian timur Gunung Andekase di bagian selatan Gunung Batu Karu di barat Dan Gunung Beratan atau Pucat Mangu di utara Agar Bali Dewipa menjadi stabil Dewa Pasupati memerintahkan para dewa Untuk memindahkan bagian pucat Gunung Semeru Ke Bali Dewipa Kemudian ditaruhlah puncak Semeru Di punggung Badawang Nalo Sang Kura Kura Raksasa Lalu Naga Anantaboga Naga Taksaka Dan Naga Basuki Mengikatnya Kemudian Puncak Semeru Diterbangkan ke Bali Dewipa Sewaktu diterbangkan ke Bali Dewipa Ada bongkahan gunung yang terjatuh Bongkahan tersebut Kini adalah Gunung Batur Kemudian Puncak Gunung Semeru Ditempatkan Di bagian timur laut Bali Dan dinamakan Gunung Toh Langkir Yang sekarang Dikenal sebagai Gunung Agung Setelah keadaan Menjadi stabil Dewa Pasupati Di Semeru Memerintahkan Tiga putranya Agar Berstana Di Bali Dewipa Ketika putranya Tersebut Untuk menjadi Sungsungan Raja-Raja Dan Rakyat Bali Dewipa Mereka adalah Dewa yang Genijaya Yang berstana Di Gunung Lempuyang Dewa yang Putrajaya Berstana Di Gunung Agung Dan Dewi Danung Berstana Di Gunung Batur Maka sejak saat itu Di Bali Dewipa Telah ada Sungsungan Trilinggogiri Yaitu Tiga setana Gunung Agar Menjadi Sempurna Dewa Pasupati Memerintahkan Lagi Putra-putranya Untuk Berstana Di Bali Dewipa Putra-putranya Yakni Dewa yang Tumowo Di Gunung Watukaru Dewa yang Manik Gumawang Di Gunung Beratan Atau Pucat Mangu Dewa yang Manik Galang Di Pejeng Dewa yang Tugu Di Gunung Andekase Dan Naga Basuki Diperintahkan Untuk Mendampingi Dewa yang Putrajaya Di Gunung Doh Langgir Sejak itu Di Bali Dikenal Adanya Sakta Linggasari Tujuh Setana Yang Selaras Dengan Konsep Sistem Ajaran Upaweda Sebagai Setana Putra-putra Dewa Pasupati Oleh Karena Itu Sampai Sekarang Masyarakat Hindu di Bali Percaya Bahwa Gunung Agung Ini Adalah Tempat Bersemayam Para Dewa Oleh Karena Itu Masyarakat Bali Menjadikan Gunung Ini Sebagai Tempat Keramat Yang Disucikan Karena Gunung Agung Ini Sangat Disucikan Oleh Masyarakat Hindu di Bali Sehingga Para Pendaki Harus Mendapat Ijin Dari Pendeta Atau Kepala Adat Setempat Mereka Yang Nekat Mendaki Tanpa Ijin Dipercaya Bakal Mendapat Malap Petaka Nah Semeton Dewata Demikian Ulasan Mengenai Legenda Asal Usul Gunung Agung Dan Jangan Lupa Semeton Subscribe Channel Ini Untuk Mendapatkan Kisah-kisah Menarik Lainnya Kisah-kisah Lain Ed